Intro Media Center Kabupaten Banjar Tahun ini kembali meraih penghargaan sebagai media center terbaik kedua se-Indonesia Media center yang dikelola oleh dinas Kominfo, Statistik dan Persandian ini berhasil menjadi terbaik kedua untuk kategori kontributor foto info publik Penghargaan disampaikan melalui webinar media center yang dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo di Jakarta Webinar diikuti oleh media center seluruh Indonesia yang dibina oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia Tampil sebagai keynote speaker Widodo Muktio selaku Dirigen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia Sedangkan dalam sumber Redaktur Pelaksana InfoPublik.id Ahmed Kurnia dan Redaktur Pelaksana Indonesia.go.id Elvira Indah Sari Media center Kabupaten Banjar memang kerap menerima penghargaan serupa bersaing dengan sekitar 250 lebih media center baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia Pada tahun 2017 menjadi terbaik pertama kategori foto dan terbaik ke-10 kategori berita Pada tahun 2018 meraih penghargaan kategori foto terbaik kedua dan pada 2019 meraih penghargaan sebagai terbaik ketiga kategori foto Sedangkan tahun 2020 ini kembali berprestasi dengan menjadi terbaik kedua kategori foto Widodo Muktio mengemukakan pentingnya kolaborasi termasuk dalam diseminasi informasi baik dengan sesama instansi pemerintah maupun dengan kalangan swasta baik di tingkat nasional maupun juga di daerah Ia pun mengucapkan selamat dan terima kasih kepada media center Kabupaten Banjar dan media center lainnya yang telah berkontribusi pada penyebaran informasi pembangunan daerah Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidilbasid menyatakan kegembiraannya atas seraihan penghargaan yang diraih media center Kabupaten Banjar Menurut Aidilbasid, penghargaan ini merupakan hasil konsistensi dari rekan-rekan media center dalam mendistribusikan berita pembangunan daerah ke info publik Ia pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para perilis dan redaktur berita atas prestasi mengharungkan nama daerah Kabupaten Banjar Alhamdulillah pada hari ini kita memacara dekompetensi dengan Kementerian Keminpo kita telah dianagulahi sebagai luar luar di tingkat nasional sebagai kunci kota terbanyak di Indonesia nomor 2 sebenarnya kalau secara Kabupaten Kota kita juara satu karena juara satunya adalah Provinsi Guruntalo kemudian juara duanya adalah Kabupaten Banjar dan terima kasih untuk semuanya dan ini tertangan bagi kita ke depan kemudian tahun 2021 kita bisa meraih juara harga publik sementara itu Kabit Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elmin Syahjaya menjelaskan media center Kabupaten Banjar akan terus dikembangkan sebagai fungsi pembelajaran bagi masyarakat dan pihaknya pun telah secara konsisten berkontribusi dan berpestasi dalam diseminasi informasi di info publik yang dikelola oleh Kementerian Keminpo Republik Indonesia Sebagaimana yang disampaikan Pak Padis tadi kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keminpo Republik Indonesia melalui info publik kita mendapatkan juara dua kontributon potong terbanyak se-Indonesia dimana pencapaian ini adalah pencapaian yang luar biasa kita bersaing dengan 250 media center Kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik lagi Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!